Namanya hidup di jalanan itu kan penuh dengan resiko. Kalau nggak siap dipukul orang, ya jangan hidup di jalan. Kalau nggak siap pukul orang, ya jangan di jalan. Alhamdulillah, merantau di Jakarta tahun 1984 lah. Di Jakarta, awal-awalnya motivasi kita merantau di Jakarta, ya ingin merubah nasib lah. Dulu kita kan berasa orang dari Surabaya gitu. Kalau saya dulu kan, wah Surabaya nggak mau kalah. Pokoknya prinsip kita, Surabaya itu kota palawan. Kita harus berani. Itulah yang membuat motivasi kita itu berani itu seperti itu. Waktu itu kita kalau nyanyi kan suka nyanyi-nyanyi lagu-lagu copet. Nyanyi-nyanyi yang mengingatkan sama orang-orang penumpang supaya harus hati-hati. Pati-hati, awas dipis banyak copet, dipis banyak copet, mbak ini semua. Karena merasa terganggu orang yang kerjanya di atas beti, ya berantem lah. Mau nggak mau berantem. Bahkan keluarga saya sendiri pun nggak tahu. Kalau saya nakal tuh nggak tahu. Kalau saya tukang mungkin tukang seperti itu, tukang mabuk. Tukang pernah ya namanya, kita juga pernah buka judi dulu di Jakarta kan pernah buka judi juga. Ya orang polsek, polsek, semua tahu lah. Ya kalau ya seperti itu, nakalnya seperti itu. Kalau orang punya sifat kasih sayang itu, maka Allah akan cepatkan turunkan hidayah itu. Mungkin itu yang membuat kadang-kadang, saya mengikir kegiatan kebaikan saya apa sih? Ya kan kadang, kok bisa Allah berikan hidayah buat saya? Ternyata saya pernah musyawa Abu Zakara sama ulama itu, ya mungkin ada kebaikan yang Allah suka sama-sama mas. Jadi Allah berikan hidayah sama saya. Saya nggak terus lintas, mas sedikit pun cita-cita kepengen jadi orang ini nggak ada. Jangankan keinginan terlintas aja, dari bersatu nggak ada. Ya karena saya apa? Bapak ju di Jakarta datang, kepengen dapat duit banyak gitu aja kan. Kepengen ngetop, udah itu aja. Ntar kejang, kepengen masahain, kepengen ngetop, seperti itu aja. Seneng nyamit, ampun lah. Seneng. Bukan keluarga ini, teman-teman nggak seneng. Ya ada yang seneng, ya ada yang ledek-ledekin gitu lah. Pasti yang ledekin ini, yang ledekin bilang gitu kan, ya kagum lah kelihatan seperti itu, kenapa sih? Ya ada juga yang mengatakan, ah jangan-jangan juga sebentar aja, ini juga sebentar aja, bilang gitu kan. Seperti itu. Tapi setelah tumbuh dengan jenggot, dengan ini semua, mulai mereka berpikir semua, bilang gitu kan. Karena kita juga mulai da'lah gitu. Selamat menikmati. Selamat dulu. Lu, main anak ayam apaan, ya? Enggak, dapet di jalan, ya. Sendirian di jalan. Ada yang punya dulu ya. Lu, kapan pulang kampung? Insya Allah, amin 3. Hah? Amin 3. Parkir rame nggak? Ya, amin 4. Parkir rame nggak? Halo. Lu sekarang nggak pernah ngaji lagi. Kato kebaikan kita memandang segi dari mana, dia memandang kita baik dari dulu itu kan. Dari apa? Kok mereka sampai orang-orang seperti itu segan gitu kan? Bahkan-bakan perempuan-perempuan yang istilahnya yang kelasnya, kelas ini, kok segin sama kita gitu kan? Nah, nggak tahu lah, itu ada rahasia apa dari Allah yang Allah tampakkan sama mereka itu seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Kesuksesan dakwainya adalah bagaimana kita ini bisa baik, bisa mati dalam kadu kusus kohtima. Perkara hidayah itu urusan Allah, bukan urusan saya. Saya nggak capah orang-orang harus baik. Saya kalau ngeliat hasil, Mas, capek saya. Iya kan? Banyak orang yang mau apa banyak orang yang nggak mau? Banyak orang yang nggak mau, Mas. Iya kan? Banyak orang yang nggak mau, banyak orang yang nentang-nentang semua. Apa saya berhenti? Nggak harus berhenti. Nggak bisa. Dakwainya itu adalah pertama kali targetnya buat kita sendiri. Terima kasih telah menonton. Kemudian, tentang biasanya kalau sibuk melakukan res, gitu ya, keliling dunia. Kemudian, kalau untuk pendidikan sendiri gimana, Ryo Sejauh ini? Maaf. Dari segi pendidikan. Pendidikan, oke. Ya, segi pendidikan, saya sudah lulus S1 tahun lalu di bulan Juni kemarin. Saya mengambil bidang bisnis di Anglia Ruskin University di Singapore. Dan, ya untuk saat ini, ya S1 saya sudah dapat, saya ingin lebih fokus di dunia balap. Oke. Kita tadi lihat beberapa foto, ya, dari Rio. Ada waktu kecilnya, ya? Iya. Imut-imut seperti itu. Ini dari umur 6 tahun. Iya, dari umur 6 tahun, ya? Sudah ikut balap, ya? Itu karena memang keinginan sendiri? Ini ya, ada fotonya. Ini, ini masih cabai, Rio. Jadi, memang dari kecil sudah hobi, keinginan sendiri, atau ada pengaruh besar dari papa? Oke, di keluarga, memang, ya keluarga ayah saya, kakak-kakak saya, mereka sangat mencintai dunia otomotif. Jadi, ada sedikit, mungkin mereka yang, they brought me to there, to, 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 to racing. Dan, dan setelah saya mencoba, saya, ya, sangat, sangat menyukainya. Dan, dan juga, ya, I do it karena keinginan saya sendiri. Tetapi, pasti, ayah saya, dan juga kakak-kakak saya, selalu mungkin memberikan masukan, dan juga membimbing saya di sirkuit waktu kecil. Sejak kecil itu sudah menjadi juara nasional, kemudian sempat menjadi world champion juga, ya, pada tahun 2008 saat itu. Itu tidak lepas dari dukungan orang tua juga. Bisa diceritakan, ya, prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh Rio, dan mungkin yang paling berkesan yang mana, nih? Saat waktu kecil. Ya, yang pasti di go-kart, saya sempat memakili Indonesia ke juaraan dunia, itu di tahun 2008. Saya sempat menjadi juara pertama di pre-final the world championship, tapi di finalnya saya keempat. Jadi, ya itu salah satu momen yang cukup menyenangkan, it's a good memory. Dan setelah itu saya naik kelas ke formula, menjadi juara formula BMW Pacific di tahun 2009. Dan di tahun 2010, masuk lima besar di GP3 Series. Dan setelah itu di GP2, saya sempat ada sedikit kesulitan untuk bisa tampil di terdepan. Dan akhirnya di tahun ini, sepertinya season-nya cukup berjalan dengan mulus, dan sementara berada di poin kedua kelas men. Rio dari sejak kecil memang sudah dikenalkan ya, dengan dunia balap. Tapi kenapa akhirnya memilih untuk saya fokus akan di sini, gitu? Fokus akan mengejar F1 mungkin dari kecil ya. Kenapa memilih ini? Yang pasti, untuk bisa masuk ke F1 atau in any sports, kita perlu menjadi profesional ya. Dan I think dari prestasi-prestasi saya, saya merasa I think I have the chance to go to Formula 1. Dan biasa memilih untuk fokus di Formula 1, untuk bisa naik ke situ. Dan mungkin tidak hanya sekedar masuk ke Formula 1, tetapi saya ingin juga berprestasi di sana. Ingin membawa nama Indonesia tentunya. Dan ini, kita sempat membaca juga ada artikel ini yang menyebutkan bahwa dalam 10-30 tahun ke depan ini tidak akan ada pembalap seperti Rio. Yang bisa berprestasi yang sudah jelas capable di F1 ya saat itu ya. Sudah diprediksi seperti itu? Iya, salah satu pengamat olahraga saat itu. Kemudian, sudah pernah menjajal mobil F1 dua kali ya, Rio? Iya, di tahun 2010, saya dapat offer untuk menjajal Formula 1 di Abu Dhabi dan juga di Inggris. Di mana saya sempat melahap sekitar 70 lap dan di situ saya mendapatkan Super License ya di tahun 2011. Oke. Rio, mungkin dukungan dari Papa. Papa kan juga seorang pebalap ya. Pasti dukungan dan juga masukan secara teknis dalam arena balap pasti sudah banyak. Tapi apa mungkin ajaran-ajaran yang Papa terapkan ke Rio dan selalu dipegang kuat oleh Rio selama ini? Ya, ayah selalu memberikan, ya selain motivasi yang pasti, dia selalu mengingatkan saya untuk stay down to earth. Karena ya mungkin hari ini kita bisa menang, tapi hari ke depan banyak sekali pembalap lain yang ingin mengalahkan saya. Jadi, dia selalu bilang untuk terus disiplin dan juga terus bekerja keras dan ya never stop on learning. Jadi, always be open-minded dengan people around you dan ya try to improve yourself. Oke, menjadi Papa ini juga menjadi inspirasi tersendiri. Nah, kalau dari pembalap sendiri, siapa inspirasi, Rio? Inspirasi dari pembalap, saya sangat mengidolakan Ayrton Senna. Oke, dia sudah meninggal dunia sekitar 10-15 tahun yang lalu. Tapi saya sangat suka dengan filosofi dia. Dia adalah pembalap dari Brazil dan saat itu Brazil bisa dibilang ada krisis. Tetapi dia salah satu atlet yang berprestasi di Brazil dan after his success, dia sempat give something to the country. I think that's very important and that's very nice of him to always remember what you can give to the country, not what the country can give to you. Jadi, makanya pada saat itu kepergiannya menjadi salah satu kematian tragis juga dalam sejarah olahraga ya. Oke. Tapi Rio juga ini jadi idola ya, banyak anak muda juga mungkin yang menyukai. Sudah tidak diragukan lagi. Ya, tidak diragukan lagi. Mungkin Rio bisa memberikan masukan juga buat teman-teman di luar sana yang ingin juga seperti Rio suatu hari nanti. Apa yang bisa dilakukan oleh mereka? Supaya bisa berprestasi di usia muda seperti Rio. Oke, yang pasti you have to choose what you want to be. And sebenarnya di setiap orang kan memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Kita mesti tahu kelebihan kita dan juga kita mesti tahu kekurangan kita. Dan di situ kita selalu try to evaluate yourself, selalu mengevaluasi diri kita untuk bisa menjadi better. Dan banyak sekali hal-hal yang sangat penting menjadi atlet itu mesti disiplin, mesti kerja keras, mesti selalu be positive dan buat kalian semua, kerjarlah cita-cita dengan full of dedication. Kemudian ini juga pasti butuh dukungan dari semua pihak, dari pemerintah. Karena nanti ujung-ujungnya Rio juga akan membanggakan Indonesia. Kalau pemerintah dengar, apa yang ingin disampaikan? Katakanlah misalnya Rio memiliki kesempatan bertemu dengan Presiden Jopawin. Apa yang ingin Rio sampaikan untuk meyakinkan pemerintah supaya memberikan dukungan? Saya ingin bilang bahwa untuk saat ini memang prestasi saya cukup membanggakan. Saya telah menjadi juara tiga kali, telah mengembandangkan Indonesia raya di negara-negara lain. Dan saya mohon dukungan untuk tinggal satu langkah lagi untuk ke Formula One. Dan ini dibutuhkan dukungan yang cukup besar dari sponsor dan juga dari negara. Dan bila saya masuk ke Formula One, ini akan membuat Indonesia bangga sekali. Karena Indonesia adalah negara yang besar, negara yang sangat dicintai. Dan Albi Dewan untuk mewakili Indonesia di dunia internasional dan di kelas yang sangat bergensi, yaitu Formula One. Kita doakan ya. Kita doakan dan semoga Presiden Jokowi juga mendengar. Dan kita juga bisa memberikan support, tidak hanya moral, tapi juga yang konkret ya. Supaya bisa mencapai impiannya di tahun depan. Oke, sukses untuk Rio. Terima kasih, terima kasih.